Intro Selamat hari Minggu Jemaat MDC yang dikasih Tuhan Ini adalah Minggu ketiga kita beribadah secara online Dan beribadah di rumah kita masing-masing Kami segenap tim pastoral sungguh-sungguh berdoa untuk jemaat Supaya waktu-waktu ini menjadi waktu yang sangat memberkati kita semua Justru di tengah kondisi yang sukar seperti saat-saat ini Di Minggu pertama bulan April ini kita juga mau menyiapkan hati Hingga beberapa hari ke depan untuk merayakan Jumat Agung Dengan merenungkan pengorbanan Kristus di atas kayu salib Sungguh anugerahnya besar atas setiap kita yang percaya Mari saat ini kita arahkan hati dan pikiran kita Untuk meninggikan dan memuliakan dia Melalui setiap pujian dan penyembahan yang dinaikkan Kami mengajak setiap Bapak Ibu Saudara Jemaat Dimanapun Engkau berada terlibatlah di rumah kita masing-masing Karena Dia Tuhan yang hadir ketika umatnya berkumpul di dalam namanya Mari kita berdoa bersama-sama Ya Tuhan kami bersehati dan bersepakat dimanapun kami berada Kami percaya Engkau hadir bersama-sama dengan kami Hadiratmu menyertai setiap kami Di dalam nama Yesus Kami berdoa Terima kasih Tuhan untuk saat yang indah Saat dimana kami bisa bersekutu dengan Engkau Di dalam keadaan apapun juga Tuhan Yesus Kami tahu Engkau selalu hadir Di rumah kami Dimanapun kami berada Engkau selalu ada Dan kami percaya kuasamu Sempurna Dalam setiap kehidupan kami Untuk itu Tuhan Di saat ini Kami mau memberikan seluruh hidup kami Untuk meninggikan Engkau Untuk menyembah Engkau Raja di atas segala raja We love you Lord Jesus Oh Yeah Cleansed by grace And bowed by blood You redeem me Through the cross Free from death And from the chains I am transformed By your love So here I am Coming to your presence Come into your presence Praise your name And worship you In all my life Holy Spirit Holy Spirit Fill my heart Light up the holy fire As we walk Holy Spirit Stir my soul And teach me And teach me In your ways In the trials And in distress You are God You are God Above the storm Still and safe Within your hands I am yours Forevermore So here I am Coming to your presence Lord Praise your name And worship you And worship you With all my life Holy Spirit Fill my heart Light up the holy fire As we walk Holy Spirit Holy Spirit Stir my soul And teach me In your ways Holy Spirit Holy Spirit Holy Spirit Fill my heart Light up the holy fire As we walk Holy Spirit Holy Spirit Stir my soul And teach me In your ways Let the fire Of the Lord Burning inside out Let His joy And His peace Last forevermore Let the fire Of the Lord Burning inside out Let His joy And His peace Last forevermore Let the fire Of the Lord Burning inside out Let His joy And His peace Last forevermore selamat menikmati 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 engkau Tuhan selamat menikmati engkau selamat menikmati Yesus selamat menikmati kau Yesus Tuhan Tuhan selamat menikmati tiada adakah adakah selamat menikmati 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 Hadap piring tangan, ku tetap percaya, adakah Tuhan, sungguh kau tak tergantikan, sungguh kau tak tergantikan. Sungguh kau tak tergantikan, sungguh kau tak tergantikan, sungguh engkau Tuhan, tiada yang lain. Terima kasih telah menonton! 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 Tuhan Tuhan! Terima kasih telah menonton! 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 kepada mereka, marilah kita bertolak keseberang danau. Lalu bertolaklah mereka. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia katanya guru-guru kita binasa. Ia pun bangun lalu menghadik angin dan air yang sedang mengamuk itu dan angin dan air itu pun reda dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka dimanakah kepercayaanmu? Maka takutlah mereka dan heran lalu berkata seorang kepada yang lain, siapakah gerangan orang ini? Sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan Saudara, tema yang kita akan renungkan adalah tema yang sebetulnya sederhana hidup berkemenangan. Kenapa saya pilih tema ini? Karena dalam situasi yang seperti ini kadang-kadang kita merasa tidak ada jalan keluar kita tidak akan bisa mengalami satu kemenangan dalam kehidupan kita. Tetapi kita harus mengingat setiap janji firman Tuhan bahwa kalau kita mengikuti dia Tuhan yang akan membawa kita di jalan kemenangannya. ada satu ayat yang luar biasa yang saya akan syaringkan kepada Saudara yang terambil dari 2 Korintus 2 ayat yang ke-14 2 Korintus 2 ayat yang ke-14 satu ayat yang menjadi pegangan saya dalam hidup saya yang saya akan bacakan seperti ini tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Perhatikanlah kata selalu apapun kondisi yang sedang kita alami tapi di dalam Kristus Tuhan itu akan memimpin kita di jalan kemenangannya. Jadi rencana Tuhan tidak akan pernah membawa kita kepada kekalahan tapi justru kemenangan. Jemaat yang saya kasih dimanapun Anda berada saat ini mungkin ada masalah yang membuat Saudara sudah putus asa. Rasanya tidak ada jalan keluar. Mungkin aku merasa tenggelam terlalu dalam dalam masalah ini. Tidak akan ada harapan tetapi ingat bahwa di dalam Kristus Dia mampu Tuhan mampu membawa kita di jalan kemenangannya. Itu yang menjadi luar biasa. Dan kita akan belajar dari Injil Lukas fasal yang ke-8 ini prinsip-prinsip bagaimana kita akhirnya bisa mengalami kemenangan di dalam satu suasana kehidupan yang tidak gampang ini. Yang pertama yang harus kita sadari yang bisa kita belajar di dalam Injil Lukas yang fasal yang ke-8 yaitu ada Yesus ada masalah. Arti yang ke-23 dikatakan Injil Lukas fasal yang ke-8 arti yang ke-23 memang ada Yesus di perahu tetapi itu tidak menunjukkan bahwa tidak ada masalah. Ada Yesus dalam hati kita. Ada Yesus dalam rumah tangga kita. Ada Yesus dalam perusahaan kita. Ada Yesus di gereja. Tetapi bukan berarti kehidupan kita pribadi tidak ada masalah. Kehidupan keluarga kita tidak ada masalah. Kehidupan perusahaan kita tidak ada masalah. Ada Yesus ada masalah. Ada banyak orang yang mungkin salah berpendapat dengan mengatakan Pak Pendeta seharusnya kan kalau aku ikut Tuhan kan seharusnya masalah berkurang. Itu adalah pandangan yang sangat keliru. Ada Yesus ada masalah. Saudara kita harus siap dalam mengatakan menghadapi kenyataan hidup ini. Justru melalui masalah ini kita bisa mengalami kemenangan. Kalau kita tidak mengalami masalah bagaimana kita bisa mengalami kemenangan? Tuhan memanggil kita bukan untuk lari dari masalah. Tuhan memanggil kita untuk berdiri tegak menghadapi masalah yang sedang kita hadapi. Jangan lari dari masalah. Selama kita lama lari dari masalah kita tidak akan mengalami kemenangan. Tapi kalau kita menghadapi masalah dan memberanikan diri untuk menghadapi masalah maka satu kali kita akan dibawa Tuhan sendiri untuk mengalami kemenangan yang daripada Tuhan. Yang kedua yang bisa kita pelajari dari pelajaran Injil Lukas yang kedelapan ini yaitu keberadaan Yesus di dalam perahu tidak membuat masalah itu hilang. Memang ada Yesus ada masalah. Tapi keberadaan Yesus di dalam perahu itu tidak membuat otomatis masalah itu hilang. Tidak. Dan justru pada waktu kita menghadapi masalah itulah justru kita bisa mengalami kuasa Tuhan justru melalui masalah itu. Ada seorang yang bernama Philip Brooks yang mengatakan do not pray for an easy life but pray to be a stronger person. Jangan berdoa untuk hidup yang gampang-gampang. Kita pikir kalau kita sudah punya Tuhan sudah percaya Tuhan hidup kita akan lebih santai hidup kita akan lebih tidak ada masalah lebih bahagia tidak tidak jangan berdoa untuk hidup yang gampang tapi berdoalah untuk menjadi orang yang lebih tangguh berdoalah untuk menjadi orang yang lebih kuat saudara jalan dari masalah ini menghadapi masalah ini bukanlah sesuatu yang jelek kalau kita pikirkan tidak ada orang yang mengalami kedewasaan rohani tanpa melalui masalah tidak ada orang yang kuat imannya tanpa menghadapi masalah yang harus dia selesaikan di dalam hidupnya oleh sebab itu jangan lari dari masalah hadapi saja dibalik masalah itu Tuhan sedang menyiapkan berkat yang luar biasa justru kita didewasakan iman kita dikuatkan dan ada mujijat yang terjadi dibalik masalah yang sedang kita hadapi yang ketiga yang harus kita pelajari ada kata sekonyong-konyong sekonyong-konyong turunlah taufan itu menghantam perahu yang ditunggangi oleh murid-murid Yesus dan Yesus sendiri kita bisa belajar bahwa masalah itu datangnya tiba-tiba sekonyong-konyong ada satu kenyataan dan kebenaran yang harus kita terima setiap kita terima bahwa masalah itu datang bukan karena undangan kita dan besarnya masalah itu bukan karena pilihan kita kita tidak bisa mengundang masalah apa yang harus hadir dalam kehidupan kita masalah itu mendadak aja hadir dan seringkali kalau masalah sudah hadir dalam kehidupan kita sudah datangnya tiba-tiba dan datangnya satu kampung lagi bertubi-tubi kita kena masalah itu bisa terjadi dalam kehidupan seseorang tapi kita harus ingat bahwa Tuhan menghadirkan masalah dalam kehidupan kita bukan untuk menghancurkan kita tapi untuk menunjukkan kuasanya bahwa kuasanya itu lebih besar daripada masalah yang sedang kita hadapi Tuhan bukan hanya untuk menghancurkan kita dan membuyarkan impian kita bukan demikian tapi Tuhan itu punya rencana menghadirkan masalah itu untuk memangkun membangunkan Yesus yang sedang tertidur dalam kehidupan kita sehingga kita mengalami kuasanya mengalami komunikasinya dan mengalami hal-hal rohani yang lebih dalam lagi sehingga kerohanan kita bisa maju dan meningkat di dalam dia oleh sebab itu saudara ada ayat firman Tuhan mengatakan kita harus berdoa dan berjaga-jaga karena apa harus berjaga-jaga seringkali ada banyak seminar ya tentang doa tapi tidak banyak seminar tentang berjaga-jaga kita harus berjaga-jaga juga karena masalah itu datangnya bukan karena undangan kita datangnya mendadak tetapi kita harus berjaga-jaga dalam hal itu yang keempat yang bisa kita pelajari yaitu bila kita ingin menang kita harus melibatkan Tuhan Yesus sedini mungkin saat menghadapi masalah kesalahan murid-muridnya adalah pada waktu badai dan tofan itu datang mereka anggap mereka ini nelayan Yesus tukang kayu tukang kayu itu tahu apa tentang badai yang sedang mengamuk itu biarkan Yesus tidur aja we are the professional kita ini yang profesional kita yang harus menyelesaikan masalah dengan pengalaman kita nah itu yang keliru dan semakin diselesaikan semakin masalah itu menjadi-jadi dan Alkitab mengatakan mereka dalam keadaan bahaya seringkali itu begitu kita tidak melibatkan Yesus pada waktu masalah itu datang kita anggap kita bisa untuk bisa menghadapi masalah itu karena kita sudah terbiasa hati-hati saudara kalau kita mau menang dari masalah apapun masalahnya libatkan Yesus minta Yesus kekuatan yang daripada dia untuk menghadapi masalah minta kepada dia hikmat supaya kita bisa menyelesaikan persoalan yang sedang kita hadapi dengan hikmat yang bukan dari hikmat manusia tapi hikmat daripada Tuhan sendiri dan Tuhan akan menolong kita dan memberikan hikmatnya saudara hal-hal seperti itu perlu kita sadari karena apa saudara karena kalau kita tidak melibatkan Tuhan maka kita mengandalkan kekuatan kita sendiri dan itu yang akan menghancurkan kita justru pada waktu kita melibatkan Tuhan saudara justru pada waktu itu bukan kekuatan kita yang kita andalkan tapi kekuatan daripada Tuhan sendiri yang kelima tentang iman sekarang kalau kita mau menang atas masalah kita harus hidup oleh iman kita hanya dapat menang atas masalah jika kita beriman di Lukas fasal yang 8 ke-25 Yesus bertanya where is your faith dimanakah kepercayaan kenapa kamu bimbang kenapa kamu panik kenapa kamu kehilangan perspektif kehidupan kenapa karena imannya hilang imannya goncang saudara sebetulnya dalam keadaan yang tidak gampang ini ini justru harus ada kebangkitan iman kita minta kepada Tuhan saudara saya berdoa sungguh-sungguh saat ini dimanapun saudara berada saat ini mari kita berdoa supaya dalam menghadapi ini bukan dengan kekuatan kita kita minta Tuhan membangkitkan iman kita iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus dan kalau kita mendengar firman Tuhan dan biarlah pada saat ini juga ketika saudara mendengar firman Tuhan iman kita semua dibangkitkan karena hanya melalui iman kepada janji Tuhan melalui iman kepada pribadi Kristus kita bisa menang atas masalah yang sedang kita hadapi ini karena roh Allah yang ada di dalam diri kita itu lebih besar daripada masalah yang harus kita selesaikan Tuhan yang akan memberikan kekuatan dan hikmat supaya kita bisa menang atas masalah ini amin saudara jadi berdoa supaya ada kebangkitan iman bagi saya hidup oleh iman itu adalah keputusan kita mau memutuskan hidup dengan perasaan kita atau kita mau hidup dengan iman kita kalau kita hidup dengan perasaan kita maka hidup kita tidak akan mengalami kemenangan karena perasaan itu tidak stabil diombang ambingkan kiri dan kekanan oleh semua berita yang kita terima WA WA berita-berita melalui whatsapp dan lain sebagainya orang ngomong hari-hari ini tidak banyak orang yang memberitakan hal-hal yang positif semua adalah hal-hal yang menakutkan membuat kita khawatir membuat kita panik membuat kita kalang kabut tapi belajarlah untuk tenang dan hiduplah karena iman percaya kepada janji Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita yang menjagai kita tidak akan tertidur dan terlelap yang keenam iman yang bagaimana yang bisa menang atas masalah penjelukas fasal yang 8 ayat 24 dikatakan yang kita pelajari iman yang sejati adalah iman yang berkata-kata kepada masalah dan bukan tentang masalah saudara iman yang sejati yang menghadapi dan yang mengalahkan masalah adalah iman yang berani berkata-kata kepada masalah bukan tentang masalah seringkali kita itu datang kepada Tuhan curhat sama Tuhan itu baik tapi kita ngomel tentang masalah yang sedang kita hadapi kita seringkali berkata-kata tentang masalah kita betapa dunia ini tidak adil karena aku mengadari masalah ini masalah itu orang tidak memperhatikan aku aku tidak didukung dan lain sebagainya kita berkata-kata tentang masalah tapi tidak berkata-kata kepada masalah hari-hari yang tidak gampang ini apa menjadi pernyataan iman kita kalau kita punya masalah tentang anak kita apakah kita punya pernyataan yang positif pernyataan iman untuk anak kita kalau kita misalkan punya masalah dalam pekerjaan kita apakah kita punya pernyataan iman yang positif akan pekerjaan kita apa yang harus kita katakan itu penting Alkitab dalam kitab Amsal mengatakan mati hidup dikuasai lidah kita kalau kita mengemakannya kita akan memakan buahnya juga jadi apa yang kita katakan Raja Daud satu kali dia malas mungkin memuji Tuhan tapi apa yang dia melakukan dia tidak mengatakan aku malas memuji Tuhan tetapi dia katakan bukan tentang masalah tetapi kepada masalah dia katakan hai jiwaku kenapa engkau kundakulana dikatakan praise the lord oh my soul pujilah Tuhan hai jiwaku dia memberikan perintah kepada jiwanya untuk menyembah Tuhan itulah sebabnya dia menjadi seorang raja yang hebat yang mengalami banyak kemenangan dalam kehidupannya karena imannya itu berkata-kata kepada masalah bukan-bukan tentang masalah dan yang ketujuh pelajaran yang ketujuh poin yang ketujuh adalah kemenangan atas masalah membawa kita kepada pengenalan akan Tuhan dan pada waktu Tuhan menghardik badai dan taufan yang mengamuk itu Tuhan berkata-kata kepada masalah itu diam dan tenanglah kemudian taufan itu menjadi teduh kembali air dan angin itu menjadi teduh sampai murid-murid mengatakan siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan air itu taat kepada perintahnya dan saudara kalau kita tidak berani mengadami masalah kita tidak pernah belajar sesuatu yang baru tentang Tuhan kita kita justru takut panik kehilangan perspektif tentang Tuhan tapi kalau kita beriman maka kita bisa melihat ada hal yang baru yang bisa kita pelajari dari Tuhan justru melalui masalah mereka akhirnya murid-murid melihat bahwa Tuhan yang mereka sembah adalah Tuhan yang luar biasa saya akan ringkas satu ada Yesus ada masalah kita tidak dipanggil untuk lari dari masalah tapi menghadapi masalah itu keberadaan Yesus dalam perahu tidak membuat masalah itu hilang itu poin yang kedua justru keberadaan masalah itu akan membangunkan Yesus dalam kehidupan kita masalah datang tiba-tiba besarnya masalah itu bukan pilihan kita dan datangnya masalah itu bukan karena undangan kita itulah sebabnya kita harus berdoa dan berjaga-jaga itu poin yang ketiga poin yang keempat bicara tentang iman mungkin maksudnya maksud saya melibatkan Tuhan kalau kita mau menang dari masalah kita harus melibatkan Tuhan apapun masalah saudara masalah pekerjaan masalah anak masalah relasi masalah apapun libatkan Tuhan sendiri mungkin dan dikatakan Tuhan aku ingin kau terlibat berikan aku hikmat untuk menyelesaikan persoalan yang aku harus selesaikan dan Tuhan akan memberikan hikmat kepada kita semuanya untuk bisa menyelesaikan masalah yang harus kita selesaikan yang kelima yaitu tentang iman kita tidak bisa menang atas masalah kalau kita hidup dengan perasaan terus gak mungkin tetapi kita akan menang kalau kita mulai hidup oleh iman dan yang keenam iman yang sejati adalah iman yang berkata kepada masalah dan bukan tentang masalah dan yang ketujuh kalau kita berani menghadapi masalah kita dengan iman maka mujijat terjadi dan kemenangan itu juga akan membawa kita kepada pengenalan akan Tuhan yang lebih dalam lagi birman Tuhan walaupun singkat ini dan mari kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari dalam menghadapi masa-masalah yang dalam kehidupan kita yang menumpuk mungkin dalam menghadapi waktu yang tidak ramah ini waktu yang tidak gampang ini ayo kita berdoa supaya ada kebangkitan iman dan saya percaya dimanapun Anda berada kalau sudah membuat keputusan pada saat ini juga maka Tuhan akan menguatkan iman saudara dan saudara akan mengalami kuasa Tuhan dan itu yang membuat kita semuanya menang atas masalah yang kita harus hadapi Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu bersyukur hari ini kita sudah diberkati oleh firman Tuhan dan mari untuk hari Jumat yang akan datang mari kita persiapkan ibadah kita yaitu ibadah memperingati hari Jumat Agung dimana kita memperingati pengorbanan Yesus di atas Gaisalip pada tanggal 10 April jam 10 pagi yang disertai dengan perjamuan kudus dan tentu saja ibadah di channel yang sama nah tata laksana tentang perjamuan kudus ini saudara-saudara bisa mengikuti dengan mempelajarinya di instagram at mdc.surabaya atau melalui whatsapp whatsapp group dari kontak masing-masing dan jangan lupa ikuti terus informasi yang terkini melalui akun instagram tersebut dan yang kedua saudara-saudara kita perlu terus beribadah secara online sepanjang bulan April ini hingga ada himpuan yang resmi dari pemerintah untuk memperbolehkan ibadah secara bersama seperti biasa dapat dilaksanakan dan jangan lupa saudara-saudara kita tetap menjaga relasi terhubung dengan kontak masing-masing melalui aplikasi sosial media yang ada dan bahkan saudara-saudara ruangkan waktu untuk berdoa bersama dengan keluarga dan juga kepada saudara-saudara sekalian marilah kita tetap menjaga hubungan semangat dan jaga kesehatan jangan lupa cuci tangan jangan pegang-pegang hidung ucek-ucek mata jaga kesehatan kesehatan tubuh casmani kita terlebih kesehatan rohani kita mari Bapak Ibu kita akan mengakhiri ibadah pada hari ini kita akan mampil posisi kita untuk berdoa dan biarlah setiap kita akan diperganti oleh Tuhan mari kita berdoa ya Tuhan kami mengucap syukur atas segala yang terjadi di dalam kehidupan kami engkau tidak pernah terlambat menolong tanganmu tidak kurang panjang untuk diulurkan bagi kami yang memerlukannya oleh karenanya Tuhan kami percaya engkau selalu ada bersama dengan kami biarlah Tuhan firmanmu menuntun langkah kami menjadi terang bagi kaki kami dan suluh bagi jalan kami Tuhan tuntunlah kehidupan kami sehingga kami memiliki satu kehidupan yang berkemenangan terus-menerus berkati jemaatmu Tuhan satu persatu mereka yang bekerja berkati pekerjanya berkati mereka yang sudah mengulurkan tangannya untuk memberi persembahan walaupun dalam situasi yang tidak sama seperti yang kemarin-kemarin kami ingin memberi juga Tuhan biarlah berkatmu turun atas mereka turunkanlah berkatmu Tuhan bagi keluarganya bagi anak-anaknya bagi pasangannya bagi sahabat dan kerabatnya kiranya Tuhan memberi kesehatan kepada kami dan pertemukan kami pada kesempatan yang akan datang biarlah kemurahan yang dari Allah kemurahan yang tak pernah habis-habis yang kau nyatakan dalam kasihmu kami boleh mengalami mujizat yang daripadamu Tuhan bagi kami yang kesulitan dalam ekonomi Tuhan biarlah hari-hari ini kau nyatakan bukalah tingkap langit curahkan berkatmu atas kami kiranya Tuhan memberkati saudara atas nama Allah Bapak Putra dan Rok Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan memberkati Haleluya Amin sampai jumpa Tuhan memberkati selamat menikmati selamat menikmati Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!